adaptor yang kita sudah buat ini titanium cukup berat ini buatnya jadi mesin bubut mini saya udah ampun-ampunan jadi sistemnya sistem press di fittingnya ini ini selang nanti ini selang ini nanti ke pemakaian benda yang akan kita tes nanti kita mau tes hammer mau tes apa macem-macem nah ini karena kemarin saya ini pakai kuningan di sini pecah kemarin saya nggak terekot kemarin titanium grade 1 tapi ini fungsi utamanya itu untuk hidrolik ya teman-teman kalau untuk hidrotest itu harus pakai hidrolik kalau pakai udara nggak berani ya uh panas banget ini sahabat titanium grade 1 nih kita mau buat adaptor M18 ke setengah nih saya pahatnya pakai yang ini nih ini Jermannya pahat biasa nggak mampu saya sampai lagi itu ya Senvik ini juga nggak mampu dia juga mampu keras banget ah pakai bubut mini makanya cuma satu mili satu mili uh keras banget lah titanium ini grade 1 agak berat ya dibandingkan dengan grade 2 masih berapa nih masih 22 padahal kita membuat 18 jadi mampunya cuma 0,2 ampun kelasnya nih yes 20 19 1 mili lagi keras banget sahabat keras yes 18 lepas dah kita undercut dikit atau kita bikin groove orang dulu ya oke untuk orang ya jadi karena ini udah gak racem kita asah dikit pahatnya tuh pas ya nah bedas ini harus pakai alat buah senter badan kita ulir tuh berat sekeras banget sahabat bukan mainan eh kalau kuningan kayaknya udah kena tadi ya udah polo udah baru nih ah udah ya sampai ngap-ngap panas mulus ya sip oke kita balik kita balik nih baru board disini sebelum nanti kita tap tap oke udah beres oke mudur kita tap ini setengah ya tap ini kita geser dulu deh supaya lurus betul-betul lurus biar lurus dulu nanti kalau udah lurus taruh di tapi lu aja gak apa-apa tuh bukan main keras gak bisa disini harus dilepas dulu nah ini pasangannya ini nanti ya wuhh kalau titanium jadi berat banget nih bisa saja ringan kalau kita tipiskan ulirnya tapi kan dah ya resikonya tuh panas tuh ya wuhh keras mana mata besar sekarang ini nah mantap ya ini 10.000 PSA ini 10.000 PSA ini 6 in besar gampang nanti jadi saya kalau mau ngetes ngetes yang lain rencana juga mau ngetes model hammer dan lain-lain nanti supaya nanti sahabat lebih gampang mengambil referensinya kita akan miling kunci ini ini 33 33 kita kalau bikin kunci 30 berarti harus memakukan satu setengah mudah-mudahan mampu nih nah dari sini baru kita ambil satu setengah mili nah hai 3 1 2 3 2 2 3 4 5 5 6 6 Nah, ya, udah. Kita balik. Nah, ya, 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 ya. Nah, kita selesai. Ya, ya, ya. Nah, oke, beres. Oke, sahabat, kita pasang. Ini nih. Ini nanti dipakai untuk ini. Ini kita pasang di sini. Ini nanti untuk sambungan. Yang ini sedang ada di sini nanti untuk yang ke bahan yang orientasi. Ini kita kemarin. Ini kita pasang. Ini kita pasang. Ini kita pasang di sini. Ini kita pasang di sini. Oke, kita akan coba tes lagi. Ya, ini sahabat. Setelah kita unboxing, pipa selang dan manometer yang besar. Ini selang ini khusus. Kalau dilihat ini nih. Tuh ya. Di merknya ini, Itali. Ini mampu di 500 bar atau 7000 PSI. Ini tekanannya cukup tinggi. Sistemnya, sistem press. Jadi, fittingnya. Nah, ini. Ini selang. Ini selang ini nanti ke pemakaian. Benda yang akan kita tes. Nanti kita mau tes hammer, mau tes apa macem-macem. Nah, ini. Ini selangnya cuma 650. Nah, ini yang tadi. Adapter yang kita sudah buat. Ini titanium. Cukup berat ini membuatnya. Jadi, mesin bubut mini saya sudah ampun-ampunan. Jadi, ini. Sudah kita buat. Sudah kita pasang. Nah, ini bawahnya ada T7. Yang ini juga T7. Ini. Yang mampu tinggi. Nah, ini manometernya. 700 kg per cm persegi atau bar ya. Atau 10.000 PSI ya. Ini. Ini besar sekali diameternya. Ini 6 in. Ini. Ini cukup. Makan banyak gliserinnya. Sampai sini ini penuh nih. Mahal juga glisernya. Nah, ini kita pakai untuk tes ya. Ini belakangnya seperti ini. Nah. Oke. Karena kemarin saya ini pakai kuningan. Ya. Di sini nih. Pecah kemarin. Cuman saya nggak terekot kemarin. Oke. Jadi, saya menggunakan titanium grid 1 tapi ini. Bukan grid 2. Titanium grid 1. Itu. Sisa-sisa dulu. Ketika. Memasang tabung. Eh. Selanjutnya nanti kita akan membuat tes. Macem-macem. Jadi ini fungsi utamanya itu untuk hidrolik ya teman-teman. Kalau untuk hidrotes itu memang harus pakai hidrolik. Kalau pakai udara nggak berani ya. Oke. Makasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.